Wujudkan warga dan lingkungan sehat juga tekan polusi udara, Jakarta menantang warganya untuk berjalan kaki minimal 7.500 langkah per hari. Jakartan sudah siap, Jakartanya juga ini nantang-nantang apa sudah siap. Faktanya trotoar masih banyak yang problematik, salah satu yang masih menjadi tantangan sehari-hari berjalan kaki. Dan kita simak sama-sama penelusuran fakta ini. Good people, belum ada jalan 10 meter di sini tapi rasanya sudah penuh perjuangan. Udah nyaris keserempet, udaranya juga nggak bersih. Dan ini adalah sebagai fakta jalan kaki di Jakarta. Dan sementara Pemprov DKI menghimbau warganya untuk berjalan 7.500 langkah per hari. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah fasilitas penunjangnya siap? Mari kita telusuri faktanya. Seperti ini adanya di antara fakta yang masih warnai jalur pedestrian di Jakarta. Dibongkar pasang karena berbagai proyek galian. Juga multifungsi yang jelas tidak semestinya. Sudah sering diprotes dan tentunya melanggar aturan. Namun lagi dan lagi. Di tepian tak sedikit jalan, terlebih di saat padat pagi dan sore hari, pemotor ikut naik ke trotoar merenggut hak pengguna jalan. Ini di antara situasi yang terjadi di sekitar Kuningan, Jakarta Selatan. Karut-marut lainnya, pejalan kaki tersisih oleh pedagang-pedagang seperti ini. Mulai yang berjualan dengan gerobak, sampai yang menggelar tenda dan lapak berikut bangku dan mejanya. Salah siapa? Faktanya masih ada. Good People berbeda dengan yang tadi, sekarang saya dihalangi oleh 6 lubang yang berbeda sepanjang 100 meter saya berjalan. Dan memang trotoar ini tadinya dibongkar agar jalan di sebelahnya ini tidak banjir. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa lubangnya tidak ditutup kembali agar pejalan kaki bisa melewati jalan ini dengan nyaman. Trotoar yang rusak pun masih banyak. Penyebabnya beragam mulai juga karena pembenahan yang tidak lama bertahan, atau juga yang memang sudah tergeru zaman dan belum kunjung ada perbaikan. Dari penelusuran singkat kali ini pula, faktanya masih ada di depan mata. Jalan yang bahkan tak ada trotoarnya. Menyulitkan, bikin bingung pejalan kaki tentunya juga membahayakan. Sebab untuk berjalan harus bersisian dengan berbagai kendaraan. Kondisi ini sebagian kecilnya ada di grogol petamburan Jakarta Barat. Warga, khususnya yang sehari-hari memang banyak berjalan kaki, atau sebenarnya ingin banyak berjalan kaki, bukan tak mengeluhkan kondisi ini. Tak sedikit pula warga bahkan sampai celaka akibat ketidaklayakan ini. Sepernah terkilir di Jakarta Selatan. Itu gara-gara struktur trotoarnya itu kan ada akar-akar yang keluar tuh. Nah kita nggak ngeliat lagi buru-buru ternyata ada akar akhirnya kita terkilir. Akhir itu aja sih, jadi kayak sebenarnya membuat kita males jalan karena itu. Ya supaya lebih luas lagi, lebih enak jalannya juga, jadi lebih nyaman gitu. Kayaknya harus banyak lagi supaya lebih nyaman jalannya. Namun, faktanya pula bukan berarti Jakarta tak punya ruas layak yang nyaman bagi pejalan kaki. Sejumlah jalur pedestrian di kota ini sudah direvitalisasi. Dalam kondisi masih seperti ini, pemerintah Provinsi Jakarta mendorong sebuah gebrakan. Menantang warga perbanyak jalan, hingga setidaknya 7.500 langkah per hari. Kampanye mengusung misi, mulai untuk membuat warga Jakarta lebih sehat, juga jadi upaya kurangi polusi udara. Ya, tentunya kan di tempat-tempat tertentu bisa melakukan 7.500 langkah trotoar yang sehada bisa digunakan. Yang ada titik-titik tertentu yang belum trotoarnya perlu diperbaiki, ya 2024-2025 kan kita tetap ada namanya perbaikan sarana-prasarana kota antara lain, trotoar. Tantangan pun menuai banyak komentar, tak sedikit warga mendukung, sekaligus juga pertanyakan. Jangankan terkait kenyamanan dan keselamatan, bahkan pula keberadaan aksesnya. Seperti juga telah diterapkan di berbagai kota, di berbagai negara, buat mencapai tujuan dari kampanye atau kebijakan, keduanya, warga juga fasilitasnya wajib dipastikan sudah siap. Ya, ini seperti mana duluan ya, ayam atau telur ya sebenarnya. Jadi, apakah menunggu trotoarnya bagus dulu atau mendorong orang untuk berjalan kaki. Sebenarnya, dua-duanya harus dilakukan. Maksudnya begini, kondisi sekarang trotoar, panjang trotoar kita ini hanya 10% dari panjang total jalan yang ada di Jakarta. Artinya memang perlu ada upaya yang lebih keras lagi, lebih cepat lagi di Repeng Republik AI untuk memperbanyak trotoar-totoar terutama di jalur-jalur utama Jakarta, jalur-jalur yang dekat dengan transportasi masal yang tentu menyedakan trotoar ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diantaranya mencatat, hingga 2024, Indonesia masih duduki peringkat atas negara dengan penduduk yang malas berjalan kaki. Sejumlah faktor melatar belakangi, mulai budaya, juga akses dan fasilitasnya. Jadi, menantang Jakartan 7.500 langkah per hari, Jakartanya sudah siap. Faktanya, 7.000 km panjangnya jalan di Jakarta, hanya sekitar 8,71% atau 610 km jalan yang mempunyai trotoar. Bahkan, setelah kami telusuri, tidak semua jalan itu mempunyai trotoar yang layak dan mumpuni. Dan ini menjadi PR bagi Pemprov DKI Jakarta yang secara bersamaan menghimbau 7.500 langkah per hari bagi warganya. Dan untuk good people yang di Jakarta, sudah berapa langkah hari ini? Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.